Intro 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 Halo semuanya Halo Selamat malam Selamat malam Di Youtube channel Jerman Hari ini aku Pengen berbincang-bincang dengan suamiku Bincang-bincang? Masih bincang-bincang Small talk Atau Bad talk Itu lah pokoknya ya Ini udah jam Sebelas malam Tapi sebelum tidur aku pengen Baby tukang Baby spetaf Hmm Itu masisnya Hmm Hmm Baby Mau punya video danis? Ya Ya dan As Ya So Aku mau Bertanya Dengan suamiku Karena Aku merasakan ada satu hal yang Yang aneh pada tubuhku hari ini Sebenernya aku udah ngerasain itu dari Seminggu yang lalu Seminggu yang lalu Cuman Baru hari ini Ternyata aku ngerasain bengkaknya itu udah Makin Membesar So When it's terrible What's master then? Party Where crash? Ya Kasih party What should I do when you die? What should I do when you die? Beerdigung And then Weine Hmm What should I do when I die? Orang tuaku tuh Meninggalnya itu Kalau bisa dibilang ya itu masih tergolong muda Bapakku itu meninggal di umur 53 tahun Dan nyokap itu mama itu meninggal pas usia Ehm Empat puluh atau Empat puluh satu Empat puluh dua tahun Dan Ya Kalau mama itu di awal dari Leher Lehernya itu ada benjolan Dan aku Ngerasain aku punya hal yang sama dengan beliau Aku juga ada benjolan Dan sayangnya aku belum bisa periksa ke dokter Karena Ada masalah dengan kartu asuransi aku Ada pergantian Karena kan kemarin Sempat kita Mendaftarkan Youtube kita kan Ya Pokoknya berhubungan juga dengan asuransi Dan Aku ini saat ini tuh Kayak Tidak dijamin oleh jaminan kesehatan Udah Sebulan ini Jadi aku gak bisa check up sama sekali Kalaupun check up nanti harus Tanggungan Biaya sendiri Gitu 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 Senong wier Gitu 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 wieso kein geld zu teuer ich bin zu teuer alle alle franzo teuer was war denn bei deiner mutter du sagst die hat auch lymphknoten gehabt die ganze zeit oder eine jahre geschwollen lymphknoten und hat sie krebs gehabt dann ist sie krebs gestorben das was papa auch hatte krebs ada gak sih diantara kalian tuh yang takut mati kalau aku takut matinya bukan karena masalah gimana-gimana ya dulu tuh di jaman jahilianya aku, aku tuh bah parah aku ini seorang pendosa berat aku ini baru-baru bertobat itu setelah menikah dan yang aku takutkan kalau aku mati aku belum berbuat banyak hal-hal yang positif dalam hidup aku tuh yang aku takutin kayak gak guna gitu loh hidup di dunia ini und du hast gesagt du wollest 100 jahre alt gell? hast du gesagt oder nicht? iya also asloch abu man weiß nicht nah doch, wenn du sagst du geh 100 jahre alt, du geh 100 jahre alt kaya 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 salah satu anggota keluarga itu adiknya nyokap itu baru kemarin dia dipanggil sama Tuhan padahal seminggu, eh seminggu tahun yang lalu pas kita ke Indonesia itu kita masih ketemu beliau masih kita ajak jalan-jalan dan kemarin dapet kabar kalau beliau dipanggil Tuhan kita tuh gak tau yang namanya masalah kelahiran, jodoh, maut rezeki itu semua udah Tuhan yang atur bener-bener itu cara kerjanya Tuhan dan kita nih manusia tuh kaya kecil banget aku kalau ngeliat komentar-komentar orang gitu ya di social media itu mereka tuh kaya ngerasa tuh udah kaya superhero banget merasa raksaksa banget merasa hebat banget bisa ngebully orang lain tapi sebenernya kita tuh manusia tuh cuman kecil banget men kalian tuh gak tau kapan kalian akan dipanggil sama Tuhan dan ya feel apalagi kita saat ini lagi program baby aku berharapin sih ini bukan satu hal yang serius bukan satu hal yang serius aku harap mungkin cuman entah salah tidur atau gimana atau apapun itulah tapi aku berharap bukan penyakit yang serius karena aku mau hidup aku sekarang tuh fokus ke pelayanan aku punya kursus bahasa Jerman dan aku juga lagi mau fokus untuk program bayi tabu aku pengen fokus untuk ngebahagiain suami itu aja sebelum aku ngerasain ada suatu hal yang janggal dalam tubuhku sebenernya memang akhir-akhir ini ya aku tuh kalau mau tidur emang selalu kepikiran aduh kira-kira nanti gue kalau melek mata bisa gak ya besok pagi Tuhan masih kasih kesempatan gak ya besok pagi untuk gue tuh masih bisa nikmatin hari yang baru berkat yang baru nafas kehidupan mikirin semua perbuatan di jaman jahilia di jaman pendosanya aku itu yang bikin aku takut kalau aku untuk mati karena aku takut selama 4 tahun ini hal baik apa yang udah aku lakukin apakah hal yang aku lakuin selama 4 tahun terakhir ini udah bisa menebus segala kesalahan aku di masa lalu ya Iya Iya Hmm Wenn ich sterbe Weißt du noch, wenn du stirbst? Wirst du kaputt sein, oder? Bestimmt Eine lange Zeit Hmm Das war normal Ältere Leute sterben dann auch Bei mir weiß ich nicht ob ich dann auch sterbe Ich denke, ich werde dann nicht sterben Außer wenn ich älter dann Kematian Itu pasti akan terjadi pada setiap manusia Kita gak akan tau kapan Kita akan dipanggil sama Tuhan Kayak pertanyaannya adalah Saat Kita nanti mati itu Kita udah siap belum Aku gak mau mati dalam keadaan Jadi orang yang pendosa Aku gak mau mati dalam keadaan aku Belum bertobat Aku gak mau mati dalam keadaan Belum berbuat Apa-apa yang Berguna untuk banyak orang Itu yang kutakutin Itu yang kupikirin Setiap malam Akhir-akhir ini entah kenapa Bagus Bagus Was bagus Aku ini Um Wurde dir Gott mich vergeben oder nicht? Achso, wird dir Gott deine Schuld vergeben? Alle. Alle deine Schuld? Mhm. Kredo Aduk fragt Gott. Aber wir müssen noch Baby machen. Baby, wir sprechen kein Deutsch, wir verstehen kein Deutsch. Ich spreche kein Indonesisch. Oder Englisch. Das kann ich nicht alles auf Englisch sagen. Mein Englisch ist not gut. Ja. Mhm. Es wird hier. Ja. 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 Ketakutan yang aku alamin saat ini. Usia aku masih di bawah 30 tahun. Masih bulan depan baru 29 tahun. Dan Aku itu takut Untuk mengalami masa tua Tapi sekarang aku Mau bilang sama Tuhan Aku gak takut untuk mengalami masa tua Aku pengen ngerasain Usia 30, 40, 50, 60 Sampai 100 200 Kalau bisa Aku clash off Yaudah guys Karena baterai udah mau habis Aku cuma minta tolong sama semuanya Aku minta doakan Supaya Hilang benjolannya Sembuh Dan aku juga mendoakan sekalian Supaya kalian tetap sehat Dijaga sama Tuhan, dilindungi sama Tuhan Dan jangan lupa untuk tetap berbuat baik Jadikan dirimu untuk Melayani banyak orang Jadi berkat untuk banyak orang Karena kita gak akan tahu Kapan kita dipanggil sama Tuhan Ya Amin Tidak ada semuanya sama tidur Kita mau tidur dulu Tidak ada Sampai jumpa Sampai jumpa